bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam puji syukur kita penjatkan pada Allah salatu wassalam pagi-magi tercura pada nabi besar nabi kita yang agung nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam baik pemirsa sekalian dan poro jemaah yang hadir di pesantren darusulihin pada kesempatan pagi ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah untuk duduk barang sejenak dengan mengkaji ilmu yang manfaat kita masih membahas rutin kitab bulukul marom karya Imam Ibnu Hajar al-askolani bisa dibuka di pembahasan yang baru yaitu tentang haid alaman 51 hadis 149 kalau di terjemahan nah sekarang kita pengantar dulu sebelum masuk pembahasan haid ini bahasan pengantar kita butuh haro babul haid kita bersuci bab haid sekarang tentang pengantar darah haid haid secara bahasa berarti sesuatu yang mengalir dan memancar secara istilah syari'i haid adalah darah tabiat yang keluar dari bagian dalam rahim terjadi pada wanita ketika sudah balik pada waktu tertentu nah lihat secara bahasa artinya mengalir atau memancar namun kita lihat pengertian secara istilahnya pengertian darah haid secara istilah ya darah haid jam tobi'ah darah normal ya khurujumin ku'arir rahim keluar dari bagian dalam rahim ya ta'adul unsah ini darah kebiasaan darah kebiasaan wanita jika sudah balik pada waktu tertentu ya pada waktu tertentu berapa poin itu? berapa poin? 5? ya 5 poin itu diperhatikan 2 aja 1 dulu lihat itu darah normal, darah tabiat, darah normal keluar dari bagian dalam rahim ya'tadul untha itu kebiasaan wanita darah itu kebiasaan wanita ketika sudah balik pada waktu tertentu pada waktu tertentu berarti nanti ada siklus rutinnya keluarnya ada siklus rutin selama tidak ada gangguan selama tidak ada gangguan kalau ada gangguan ya tidak normal tapi nanti ada karena perubahan zaman nanti ada tetap dihukumi darah haid walaupun tidak pada waktu tertentu keluarnya tapi karena ciri-ciri darahnya nah coba lihat kita lihat sekarang beberapa poin dari definisi darah haid satu darah tabiat berarti darah haid merupakan fitrah manus wanita ini bukan darah fasad atau rusak yang keluar karena sakit luka atau semacamnya darah ini adalah darah yang Allah jadikan pada para wanita sebagaimana sabda Nabi SAW pada Aisyah ketika mengalami haid saat berhaji ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi para wanita hadis riwayat Bukhari dan Muslim ingat dia itu darah tabiat ya darah tabiat itu darah haid dan merupakan fitrah wanita jadi fitrah wanita yang keluar darah ini justru kalau dia belum mendapati darah ini malah dikhawatirkan gitu terus ini bukan darah fasad bukan darah rusak yang keluar karena sakit luka atau semacamnya darah ini adalah darah yang Allah jadikan pada para wanita ini sebagaimana Nabi SAW pernah menghibur Aisyah saat musim haji saat Nabi SAW itu haji wadah ingatnya Nabi SAW setelah hijrah hajinya cuma sekali kemudian Nabi SAW katakan ketika Aisyah mengalami darah haid kemudian dia sedih Nabi SAW mengatakan ini adalah sesuatu yang Allah telah menetapkannya pada anak perempuan Adam itu bagi para wanita jadi ini sudah jadi fitrah jadi kalau wanita dapati tidak perlu sedih nah itu tadi maksud Nabi SAW pada Aisyah terus yang kedua karena haid adalah darah tabiat sesuai fitrah masing-masing para wanita pun berbeda-beda keadaan haidnya ada satu wanita nanti haidnya tujuh hari ada yang lain sepuluh hari ada yang lainnya lagi dua belas hari masing-masing punya siklus tertentu untuk darah ini terus yang ketiga darah haid itu darah tabiat sedangkan darah istihadah bukan darah tabiat darah istihadah adalah darah fasad atau rusak darah istihadah keluar dari urat yang terputus selalu darah mengalir ketika kita dapat katakan bahwa darah istihadah adalah darah penyakit kita dapat katakan bahwa darah istihadah adalah darah apa penyakit jadi darah istihadah itu bukan darah haid hukumnya sama atau tidak hukumnya berbeda warnanya berbeda jadi nanti dibedakan dengan darah istihadah ingat ya darah haid tidak sama dengan darah dengan darah istihadah darah haid tidak sama dengan darah istihadah baca lagi empat darah haid itu keluar dari bagian dalam rahim berarti sumber darah haid adalah dari rahim sedangkan darah istihadah itu keluar dari adna atau yang terdekat lebih rendah dari rahim darah istihadah bisa juga disebut keluar dari kemaluan di bawah rahim darah haid itu keluar dari bagian dalam rahim nantinya keluar berbeda dengan darah istihadah kalau darah haid itu berarti sumbernya dari rahim ini ada ceritanya kenapa darah haid itu ada terus yang kelima haid merupakan tanda balik haid merupakan tanda balik haid merupakan tanda balik berarti kalau ada anak putri sudah dapat haid berarti sudah balik 6 haid itu diketahui kebiasaannya oleh setiap wanita haid terjadi sebulan sekali bisa jadi pada awal pertengahan atau akhir bulan sesuai kebiasaan setiap wanita haid bisa jadi keluar lebih awal bisa pulang telat nah haid itu diketahui kebiasaannya oleh setiap wanita haid terjadi sebulan sekali haid itu terjadi sebulan sekali bisa jadi pada awal bulan bisa jadi pada pertengahan atau pada akhir bulan sesuai kebiasaan setiap wanita nah itu poin penting dulu tentang darah haid tadi sekarang coba diperhatikan ini mengenai hikmah kenapa darah haid itu ada hikmah kenapa darah haid itu ada Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda tujuannya adalah sebagai asupan makanan untuk bayi pada perut ibunya yang akan mengalir ke tubuh lewat tali pusat ketika melahirkan asupan makanan berubah menjadi susu oleh karena itu sedikit sekali wanita yang hamil itu mengalami haid sedikit pula wanita yang menyusui mengalami haid ketika wanita tidak dalam keadaan hamil atau menyusui darah tadi tidak keluar dan tetap pada tempatnya darah itu akan keluar pada waktu tertentu nah lihat Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda sebenarnya darah itu asupan makanan untuk bayi pada perut bayi pada perut ibunya yang akan mengalir ke tubuh lewat tali pusat ketika melahirkan asupan makanan yang tadi kan berubah menjadi susu oleh karena itu sedikit sekali wanita yang hamil itu mengalami haid sedikit pula wanita yang menyusui itu mengalami haid nah ketika wanita tidak dalam keadaan hamil tidak juga menyusui maka darah tadi tidak keluar dan tetap pada tempatnya darah itu akan keluar pada waktu tertentu jadi darah haid berarti aslinya apa asupan makanan untuk mana bayi maka ketika hamil wanita jarang terjadi haid terus masalah haid adalah masalah paling rumit coba baca syekh abdulillah al-fauzan rahimahullah berkata masalah haid adalah masalah paling rumit dalam bab fikih permasalahan yang ada masih banyak yang samar hukum terkait haid sendiri sebenarnya sudah jelas ada perkara terkait haid yang sudah disepakati yang jadi masalah adalah ketika darah yang keluar bukan darah haid lalu seorang mufti menjadi sulit dalam menentukan hukumnya haid juga bisa jadi datangnya lebih awal bisa jadi datangnya telat lamanya darah haid juga bisa jadi bertambah lama bisa jadi berkurang dari waktu kebiasaan permasalahan zaman ini lebih rumit karena banyak wanita yang memakai obat pencegah hamil dan penunda haid inilah yang membuat mufti sulit dalam menentukan hukum terkait haid wallahumustahan nah lihat sekarang masalah haid itu rumit rumitnya kenapa sekarang itu pakai ikut program-program KB yang mengubah hormon hukumnya sebenarnya sudah jelas namun karena dari sisi wanita itu sendiri yang keadaannya itu berubah pada ibu-ibu karena ikut program KB akhirnya haidnya tidak teratur satu terus sulit dibedakan antara darah haid dengan darah isti kemudian waktunya tidak tertentu lamanya tidak jelas bisa lebih lama bisa lebih singkat bisa banyak bisa sedikit apa ya inilah yang membuat mufti sulit dalam menentukan hukum terkait haid ingat jadi bukan masalah haid tidak bisa dipecahkan namun masalah sekarang itu problemnya lebih banyak problemnya itu lebih banyak ujung-jungnya dia tidak bisa lagi bedakan darah haid dengan darah isti halto ini tadi ya ini darah haid dari isti halto itu berbeda asalnya bisa dibedakan namun karena ada tadi hormonnya terganggu sehingga darah haid sulit dibedakan dengan darah isti halto jadi nanti ada darah haid sendiri ada darah apa lagi isti halto sendiri itu berbeda ya terus baca lagi kaedah dalam memahami haid nah sekarang lihat kaedah dalam memahami haid kuncinya di kaedah ini nanti Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'ad berkata dalam manhajus salikin baca baca hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid tanpa dibatasi usia kadar lama maupun pengulangannya kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit atau sebentar maka dihukumi sebagai darah isti hato lihat hukum asal darah apa haid kalau ada darah yang keluar pada ibu ibu ya hukum asal darah nya apa dulu haid usia minimal berapa anak wanita itu dikatakan dapat darah haid tidak dibatasi maksimalnya berapa tidak dibatasi kadar lamanya berapa lama apakah 6 atau 10 hari atau 12 hari tadi tidak dibatasi juga ada yang cuma 6 hari ada yang 10 hari ada yang 12 hari pengulangannya gimana antara jarak haid yang satu ke haid berikutnya ini juga tidak ada ketentuan bisa bisa jadi kalau hormonnya terganggu satu bulan wanita bisa mengalami haid dua kali bahkan kalau diikuti program KB tadi bisa satu tahun cuma sekali haid satu tahun cuma sekali haid nah terus kita lihat hukum asal darah di bawah umur kadar lamanya dan pengulangan keluarnya haid berdasarkan keterangan dari Syekh Asa di beras di di atasnya ada hukum asal darah hukum asal darah hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid inilah hukum asalnya bisa dianggap darah lain jika ada dalil yang menunjukkan keluar dari hukum asal ciri-ciri darah haid adalah pekat bukan ancar baunya tidak enak dan bukan darah yang beku apa tadi ciri-cirinya apa ciri-ciri darah haid apa tadi satu darah pekat bukan encer ya dua baunya tidak enak warnanya hitam kemerahan terus darahnya bukan darah buku bukan darah buku ya terus umur kadar lamanya dan pengulangan keluarnya haid berdasarkan keterangan dari Syekh Asa'di berarti tidak ada batasan umur untuk waktu keluarnya haid inilah inilah pendapat imam ad-dari dari ulama syafi'iyah juga dipilih oleh ibnu taimiyah dan menjadi pendapat ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Muhammad bin soli al- zaimin juga untuk berapaan hari haid itu keluar tidak ada batasannya inilah pendapat dalam mandat malikiyah pendapat sebagian salaf pendapat Ibnu Muzir Ibnu Hazm Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyib Ash-Shawqani Ibnu Bas Albani dan Ibnu Musaimin begitu juga begitu juga tidak wajib melakukan hitungan berapa bulan pengulangan untuk menghukumi itu haid nah lihat umurnya tidak dibatasi tadi yang minimalnya berapa maksimalnya berapa kadar lamanya berapa hari juga tidak dibatasi menurut pendapat paling kuat berapa hari haid itu keluar tidak dibatasi terus pengulangan keluarnya haid juga tidak dibatasi tidak ada ketentuan satu bulan jaraknya dengan haid berikutnya itu berapa lama tidak dibatasi terus kapan dihukumi darah istiadah bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit atau sebentar maka dihukumi sebagai darah istihadah ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas yaitu kalau darahnya itu keluar banyak sekali maka darahnya itu jadi darah istihadah terus kapan dihukumi sudah punya kebiasaan haid haid dihukumi sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak tiga kali inilah pendapat yang masyur dalam madhab hambali dipilih pula oleh syah ibnu bas dan syah ibnu saimin siapa yang sudah punya kebiasaan haid lantas darah bertambah atau berkurang atau haid datang lebih cepat atau datang telat maka dihukumi haid jika darah tersebut berhenti maka dihukumi sudah suci inilah pendapat dalam madhab syafie dipilih oleh ibnu kudama lantas darah bertambah atau berkurang atau haid datang lebih cepat atau datang telat maka dihukumi apa haid jika darah tersebut berhenti maka dihukumi sudah suci berarti adanya darah tidak sholat kemudian kalau darah berhenti sudah dipastikan berhenti maka kembali lagi mengerjakan sholat itu kaida pokok dulu nah coba kita baca satu hadis lagi hukum darah istihadah bagi yang tidak punya kebiasaan nah hukum darah istihadah bagi tidak punya kebiasaan hadis ini kita baca saja nanti keterangannya besok pagi insyaallah berkata Fatimah binti Abi Hubaish sedang istihadah Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang memiliki bau yang khas Jika memang darah itu yang keluar Pendalah tidak mengerjakan sholat Namun jika darah yang lain berbutullah dan sholatlah Nah baik ada pertanyaan dulu tentang darah haid Ya Walaupun tidak merasakan haid Ya tanya Apakah darah haid bisa keluar pertanyaan dengan darah istihadah Ini pertanyaan bagus sekali Gak pernah ngalami tapi pertanyaannya pinter Coba ambil micnya Jadi ada wanita Dia sudah punya kebiasaan Misalnya Tanggal 1 sampai 6 Ini kebiasaan haidnya 1 sampai 6 Tapi dari tanggal 25 Ini keluar istihadah Bukan di jadwal rutinnya ya Berlangsung terus sampai tanggal 10 Ini istihadah Tapi nabrak jadwal apa? Haid Dari tanggal 25 sampai tanggal 10 Itu istihadah sebenarnya Tapi tabrak jadwal kebiasaan haid Nah ini baru jadi masalah Kalau dia tabrak jadwal haid Ya dia tabrak jadwal haid Kalau haidnya sudah rutin Dia tabrak jadwal haid Maka dari tanggal 1 sampai 6 Walaupun ada darah istihadah Dia ini tahan dulu sholat Tidak sholat Sampai tanggal 6 Setelah tanggal 6 Baru dia kembali lagi sholat Walaupun masih ada darah istihadah Gitu Ya Kebiasaan yang ada di masyarakat Di Nambung Itu sering terjadi Orang itu Apakah memang tidak tahu benar Atau memang Karena waktunya Bulan kuasa Bukanya tinggal beberapa menit Tapi Kuasanya Dalam bulan itu Kodok Kalau yang tadi kodok Karena sudah dapat di darah haid Sebelum berbuka Yang kebiasaan yang ada di masyarakat Itu sejarah Selamat menakjum Orang-orang Banyak yang menggunakan Obat Karena tidak ini Menurutnya Yutan kuasa Maka pada Bukang Ramadan Seandainya Seorang ibu itu Biasa Akhirnya tanggal 27 Atau 26 Dia Mulai tanggal 24 23 Sudah mengambil obat Untuk menunda Datang yang lain Hukumnya Bagaimana Kalau yang kedua Kalau yang tadi pertama Kodok ya Karena sudah Dapati haid Sebelum berbuka puasa Jadi puasa hari itu Batal Nyawur Berarti hari itu Sedangkan Kalau yang kedua Pakai obat Penghalang datangnya haid Gitu kan Nah Kalau dia tidak haid Dia boleh jalani puasa Dia tidak haid Dia tetap boleh jalani Puasa Terus pertanyaannya Boleh gak pakai ubat semacam itu Secara hukum Masih boleh Tidak masalah Sudah Tahir Ada lagi Ada lagi Ya nanya ada Baik Saya buka lewat zoom Nah itu Sudah banyak enaknya ini Monggo dari zoom Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aku ini bertanya Tapi dulu Jadi Masuk ke dalam Ada beberapa Masuk ihwan yang diperolehkan di Hukriu Itu yang ustad rujukannya Bukan manha salaf Itu sudah ada beberapa Kayak inisya Ustad Tuah Itu selalu Beberapa kali ada ihwan yang menerim sisi Ustad rujukannya beliau Jadi sedangkan itu bukan Menerbaan hal salaf Ana sudah tanya ke Salah satu adminnya Dan uminya menjawab Bahwa insya Allah Sudah dipastikan Masuknya salah semua Yang ihwan mendaftar Di Birodur Birodur Masyal Namun Ya tadi beberapa kali Anak temui Ustad rujukannya ada Yang bukan Salaf jadi masih random Itu bagiannya ya Ya Sebagian kayaknya Ngajinya masih belum jelas Memang Kita gak bisa filter itu ya Tapi Biasanya nanti Punya kecenderungan juga Ketika Sudah masuk Birodur Karena mungkin Bisa jadi Dia sudah terlanjur ngaji disitu Tapi ketika dia ikut Birodur Dia bisa berubah Kalau dapat Biodata seperti itu Nanti tinggal diseleksi saja Akhwat punya pilihan Dia tidak bisa memaksa Untuk milih A milih B Dia bisa punya pilihan Disitu tidak masalah Gitu Berarti misalnya Ada akhwat yang memilih Pilihan tersebut Terus melakukan Proses ta'ruf Nanti mungkin pada saat Terus Disampaikan Bicara sebut Iya Nanti ditanya Ngajimu bagaimana Kalau gak setuju Gak apa-apa Nanti ganti Cari yang lain lagi Disetujui nanti Gitu Gitu ya Berarti Dari Birodur Dari Birodur Dari Birodur Dari Birodur Iya Karena Datanya terlalu banyak Sekali Sama dengan akhwatnya Juga demikian Namun ada Dia dapat ikhwannya ngaji Akhirnya akhwatnya Ikut ngaji lagi Alhamdulillah Silahkan yang lainnya Lagi di Zoom Assalamualaikum 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 Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Terus berhentinya kapan itu Flagnya itu berhentinya kapan Flagnya berhentinya kapan Flagnya berhentinya kapan Flagnya tadi Flagnya itu Ibu kan dapat di Bercak saya sebut flag ya Iya Nah Itu berlangsung Berapa hari lagi setelah itu Ya Terus Masih keluar lagi Maksudnya berhenti Maksudnya berhenti totalnya kapan Maksudnya berhenti totalnya kapan Agakin sinyal jelek Berhenti totalnya kapan Maksudnya berhenti totalnya kapan Maksudnya berhenti totalnya kapan Masih ada Masih ada sampai sekarang Masih ada sampai sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang sudah Maksudnya pada saat Di awal di pulsa Kadang Suka Hanya flag itu Sekarang berhenti 2-3 hari Dianggap hide Berhenti dari flag itu Dari flag dianggap hide Ya sudah Kalau sudah terlanjur sholat Dimaafkan Paham ya Ya berikutnya lagi Silahkan Ibu-ibu yang umuraka Silahkan umuraka Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Silahkan Ustaz Karena punya Kebiasaan Hid itu Siklusnya 7-8 hari Nah yang kita Menjadi permasalahan itu Dia akhir Siklus hidnya Karena kan Anak pernah baca Hadis Aisyah Kalau di sini bersabat Sampai kita Melihat cairan bening Itu ya Ya Itu misalnya Udah Tapi kan umur Bertambah Tapi maksudannya Siklus 8 hari itu kan terlalu panjang Karena sebenarnya Bukan sebenarnya Kadang-kadang Cuma lima hari Atau enam hari Yang Hid darah banyak Kemudian Flag-lag Nah yang flag-lag itu kan Suka yang membingungkan Kadang satu hari Full Tidak keluar flag Kemudian Besok keluar lagi Nah yang itu Yang suka saya Akhirnya Mengambil aman Di hari ke-8 Baru saya Mandi bersih Padahal Hari ke-7 Kadang-kadang Kaya dia juga Apa namanya Menghubung cairan beningnya Itu lalu Siklusnya Seperti itu Jadi itu bagaimana Ya Ustaz Ya hari-hari terakhir Di antara hari ke-6 7 8 Itu Kadang-kadang itu Ya itu Tidak terlihat Terlalu Pertanya itu Jadi Saya tidak Colat Padahal hari itu Itu betul Atau bagaimana Biasanya Bu Yulinya Kebiasaan Berhentinya darah Itu keluar apa? Coklat Dulu kan Ustaz Kemudian Berhenti Terus Ya menunggu cairan Yang bening tadi Terus kan Nah Ada dua Cara kan Untuk menentukan Darah haid berhenti Pertama Dipastikan dengan Sesuatu Dicek Darah sudah kering Apa belum Iya kan? Yang kedua Dengan keluar cairan Bening tadi Ibu Biasanya Alami yang mana? Karena saya Sekarang merasanya Terlalu lama sekali Hari-hari itu Jadi Karena Hari-hari Tujuh Saya sudah Cek pakai Kapas Gitu Ustaz Iya Untuk ini Terus Tidak menemukan Penggianan berhenti Tidak masalah Yang penting Sudah yakin Berhenti Misalnya Bagi itu Hari ke-6 Tahun ke-7 Saya sudah Merasa Sudah bersih Berat Keluarnya Kapan lagi Flagnya? Setelahnya Jam berapa? Subuh Saya mandi Tetapi Ternyata Paginya Jam 9 Luar lagi Sudah dianggap Hait lagi Yang sholat Yang saya lakukan Tidak Kaedahnya Tadi Adanya darah Berhenti sholat Darah berhenti Adanya darah Berhenti sholat Darah berhenti Kembali lagi sholat Tapi Mandi dulu ya Ustaz Iya Ibu mandi dulu Yang tadi subuh kan itu Ibu mandi Setelah itu Jalan yang kita Seperti biasa Oh jam 9 Kok keluar lagi Sudah dihukum Hait lagi Kalau seperti itu Saya sungguhnya Boleh mandi lagi Tidak Karena cuma flag Sedikit Kadang-kadang Sedikit Flagnya Tunggu dulu Sampai bersih lagi Kan itu Masih berlangsung Terus ya Flag tadi ya Iya Kadang-kadang Cuma sedikit Doang Iya Sedikit doang Itu Masih keluar Sampai berapa lama Biasanya 8 hari itu Ustaz Setelah Sampai bersih itu Baru flagnya bersih total Baru kemudian Sholat lagi Tapi yang Selahnya tadi Ibu sholat Kalau memang Yakin itu Sudah berhenti Ini lebih memudahkan Ibu Daripada Ibu menunggu Ketidakpastian Gitu Gitu ya Saya hari ke-6 Boleh mandi Sampai nanti Keluar Nah Iya Soalnya Untuk Darahat keluar lagi Kan ibu Gak tau juga Betul Biasanya Yang jelasnya Paling cuma 5 Atau 6 hari Itu Ustaz Nah berarti Sudah Saat 6 hari Tadi Berhenti Sudah pastikan Mandi Kalau ternyata Besok keluar lagi Ya sudah Gak sholat lagi Tunggu lagi Terus baru Yakinin Baru mandi lagi Iya Baru flagnya berhenti Misalnya flag lagi Baru kemudian Mandi terus sholat lagi Lebih aman Seperti itu Pemahamannya Ini yang tadi Pendapat yang kita bahas Dari Syekh Asa'di Juga diikuti Syekhul Sya'ad Nutaimiyah Nanti ibu-ibu Nanti bisa ikuti Kajian besok lagi Karena Darah haid ini Nanti kaitannya Dengan istihadho Besok Untuk maham istihadho Ini yang berat sekali Besok harus ikuti Karena Saya sudah masuk Dengan hadis istihadho Terus Jadi zoom lagi Silahkan Masih ada Saya bacakan Pia cekan Sudah dulu Iya Bismillahirrahim Ustadz Apakah hukum Selam saat haid Ustaz Hukum Tidak Masalahnya Darah masih ada Berarti Masih Hadas besar Kalau masih Hadas besar Dia mau Wudu Seribu Kalipun Itu Tidak Pengaruh Untuk sucinya dia jadi tidak sampai diperintahkan untuk wudhu tadi sebelum tidur ataupun aktivitas yang lainnya Wallahu'ala Ustaz, bagaimana cara mengkoda sholat yang terlewat karena haib misalnya nih misalnya kasus ibu-ibu seperti ini datang waktu zur jam setengah 12 sudah adhan ah nunda sholat dulu lah saya masih ada aktivitas ibu tunda-tunda setengah satu mau sholat ternyata ketika mau sholat cek darah haib keluar mungkin hari itu jadwal darah haib itu keluar maka ketika dicek darah haib keluar dia tidak sholat namun kan sudah masuk waktu zuhur maka sholat zuhur ini dikodok nanti misalnya haibnya 6 hari dikodok setelah 6 hari ketika suci misalnya dia suci jam 9 pagi langsung segera mandi kemudian kodok sholat zuhur tadi yang tadi belum sempat dikerjakan ketika sebelum haib tadi setengah 12 seharusnya sudah bisa kerjakan namun dia tunda nah sholat ini dikodok setelah 6 hari kapan waktu dia kodok? saat dia dapati kesempatan untuk mandi langsung dia kodok sholat yang 6 hari sebelumnya seperti itu ada lagi? ada ustaz bismillah aku paham ustaz anak saya pertama kali haib umur 9 tahun setelah itu 8 bulan berikutnya tidak mendapat haib pertama kali haib istikusnya belum siap masih menangit dan saya sebagai orang tua sudah membesarkan hatinya juga seperti ini apakah wajar ustaz? wajar biasanya memang siklusnya gak ini normal dulu awal-awal maka nanti kesempatan berikutnya kita lihat di darah istihadah itu ada wanita yang baru-baru pertama kali dapati haib namanya muqtada'ah muqtada'ah itu wanita yang baru pertama kali mengalami haib atau dia baru mengalami siklus haib jadi tenangkan saya hatinya ini masih normal kecuali kalau ada masalah nanti bisa konsultasikan pada dokter nah bisa yang resen dulu baik ustaz silahkan ibu masyidah harman dan assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan ya silahkan gangguan zoom coba tutup ini tutup ini please nah coba ditanya silahkan masjidah sepertinya mbak ngasih tanya dengan masinya ustaz oh saya mengalami ibu Gus Liana silahkan ibu Gus Liana baik ya terima kasih assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya mau panjang jadi kan kalau saya membeli itu saya membeli kejadian misalnya lebih high tapi terus itu itu berarti kejadian sekitar empat hari misalnya terus saya mandi kelamas biasa gitu dengan mandi lagi tapi tidak tahu kenapa kadang setelah mandi itu setelah mandi yang lama bisa sampai seharinya tidak terlaluan di arah hal sekali tapi pas besoknya terus keluar lagi itu ini sampai akhirnya selesai itu karena ijim saya nanti tidak maksudnya ini sedikit sebenarnya saya tidak menurut tapi saya menghargikan kemampuan kadang-kadang itu sampai yaudah dia tidak usah mengapa sampai selesai hal itu gak nyaman banget kan jatuhnya gitu karena di kepala itu gak enak itu gimana sih Bu Lulu ikut program KB atau sudah nikah? sudah menikah tapi gak kan deh sudah punya kebiasaan darah belum? kebiasaan darah haid iya sudah maksudnya udah tanggalnya sudah tapi gak tau kenapa sama kejadian kayak gitu rutinnya berapa hari Bu? biasanya memang 7 hari, tapi kalau kalian bisa sampai lebih susah, bisa sampai jelatan 8 atau 9 bulan yang tadi berhentinya itu kapan? kalau berhentinya tergantung, pokoknya setiap hari saya habis, saya udah gak nyaman habis mandi, kenapa itu gak dapet itu, berhentinya terus hanya itu gak ada sama sekali tapi pas besoknya keluar lagi gitu keluar flat gitu sampai nanti selesai saya sampai 7 hari atau 8 hari gitu berhentinya tadi di hari ke-6 ya? berhentinya tadi di hari ke-6 ya? yang jenengkan tanya ya? ini ini sholat apa tidak gitu kan? iya baik seandainya dicek itu benar-benar darah berhenti gak? ada tandanya kan? kan ada dua kemungkinan bisa jadi dicek dengan kapas yang pertama darah berhenti atau yang kedua keluar cairan bening tadi cairan putih tadi kan antara dua ini kalau darah itu berhenti tandanya iya itu yang tadi pertanyaannya sama seperti sebelumnya yang ada ibu yang nanya jadi jenengkan mandi terus flagnya keluar biasanya berapa jam lagi? besok harinya besok harinya berarti saat flag keluar dianggap nyambung dengan haid berarti tidak sholat masita parman coba itu masita parman tadi masih bisa masuk gak? silahkan buang selamat datang tanya selamat datang tanya selamat datang tanya selamat datang tanya pertanyaannya itu selamat datang tanya dianggap nyambung dengan haid dianggap nyambung dengan haid dianggap nyambung dengan haid dianggap nyambung dengan haid yang mana kalau pesan tanah itu memang tidak bisa dianggap nyambung dengan haid kalau sudah terlanjur tinggal dirembuk sama yang jual tanah tadi mudah-mudahan masih bisa dirembuk iya masalah masalah iya tinggal dengan dia dirembuk lagi biar tidak jadi konflik ke depan jangan sampai biarkan nanti jadi konflik ke depan bisa tapi sesuai kesepakatan juga gitu dibuat kesepakatan dengan dia setuju iya kalau dia akan sepakat tidak tidak jangan nanti tetap ada ketidakirido nanti di masa akan datang selesaikan dulu di dunia berarti akan dia coba ke yang penjual di DSS iya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak usah iya 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 cukup dengan niat dalam hati kalau misalnya di dunia berarti saya melakukan saya ke depan tidak di dalam hati atau di sekarang sebelumnya bisa ya saat-saat dia mau masuk masa puberta saja cukup niat nanti yang baca bismillahnya di luar kamar mandi niatnya cukup di dalam batin saja di dalam kamar mandi kan dalam hati tidak disebut mengucap oh baik cukup ya terakhir ada Pak Aded Ridwan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih 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 telah menonton